Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya, Muhammad Niam Sales Mitsubishi Kartasura Setelah kemarin mereview mobil Mitsubishi Pajero Sport di petakar facelift yang 4x2 warna hitam dan warna silver Di video kali ini, kita akan membuat review mengenai mobil Mitsubishi Pajero Sport yang di petakar facelift 4x2 warna putih mutiara Nah, seperti apa spesifikasinya? Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai Tapi sebelumnya, jangan lupa Klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan bell-nya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Pajero Sport Nah, inilah mobil Mitsubishi Pajero Sport di petakar facelift warna putih mutiara yang di-review Di sini untuk kuncinya sudah menggunakan kunci gilas serta sudah dilengkapi dengan auto-folding pada bagian spion Kita mulai dari masalah dimensi mobil ini memiliki lebar 1,815 meter dengan tinggi 1,805 meter Nah, kemudian untuk panjangnya mobil Mitsubishi Pajero Sport ini memiliki panjang 4,825 meter Sehingga bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membuat garasi untuk mobil Mitsubishi Pajero Sport ini Idealnya untuk ukuran garasinya sekitar 2 x 5 meter Tapi lebih baik lagi jika lebarnya 2,5 karena memudahkan kita untuk akses keluar masuk pintu Unit yang kita review ini merupakan unit terbaru Di sini bisa kita lihat untuk auto-produksinya masih sangat mudah Mobil ini baru diproduksi tanggal 14 Maret 2021 atau sekitar seminggu yang lalu Sekarang kita lihat secara lebih dekat Pertama mulai dari bagian depan Nah, di sini untuk tampilan grillnya menggunakan grill perna silver model 3 baris Kemudian di bagian tengah terdapat emblem Mitsubishi Lalu untuk bagian lampu utama Nah, di sini untuk lampu utamanya sudah menggunakan lampu LED projector lamp Di bawahnya lagi ada lampu LED Nah, untuk lampu LED-nya sekarang model besar Serta untuk place-nya sudah menggunakan aksen dynamic shield terbaru Di bawah lampu utama, di sini terdapat headlamp poster lamp Berfungsi untuk menyemprotkan air untuk membersih lampu bagian depan Lanjut ke bagian tengah Nah, di sini untuk bagian atas lampu spion Kemudian untuk yang tengah ini merupakan cornering lamp Dan di bagian ujung bawah, di sini terdapat lampu fog lamp Untuk fitur keselamatan, di bagian depan Di sini sudah dilengkapi dengan sejap parkir berjumlah 1 Kemudian 2 di bagian tengah 3 di samping depan kiri Lalu yang nomor 4 terlata di sebelah kiri Jadi total untuk bagian depan, terdapat 4 buah LED sensor parkir Lanjut ke bagian bawah Di sini untuk front undercut-nya berwarna silver Lalu untuk bagian bawah, terdapat pelindung mesin Atau yang biasa kita kenal dengan istilah skid plate Ini cukup tebal, mencapai 2mm Dari bagian depan, sekarang kita lanjutkan ke bagian samping Nah, ini adalah tampilan samping mobil Mitsubishi Pajero Sport Tekar facelift yang warna putih Kita mulai dari bagian atas Untuk tipe ini sudah dilengkapi dengan kaca sunroof pada bagian atas Lalu terdapat roof rail berwarna silver Ini mampu menampung hingga 8,5 kg Untuk jendelanya, pilar pinya berwarna hitam Kemudian untuk list bawah berwarna krom Demikian juga untuk cover spionnya, di sini berwarna krom Serta di ujung terdapat lampu sen Lanjut ke bagian handle pintu Di sini untuk handle pintunya, menggunakan model tarik berwarna krom Serta juga sudah dilengkapi dengan tombol kiles Lanjut lagi ke bagian bawah Nah, ini adalah tampilan velg terbaru Mobil Mitsubishi Pajero Sport Tekar Facelift Menggunakan model 6 jari Untuk desain velgnya ini memiliki kesan tegas dengan aksen dual tone Untuk profil bannya yang digunakan, di sini menggunakan ban merek Bridgestone Dengan model dweller Untuk bannya sendiri, di sini berukuran 265x60 R18 Lalu, untuk bagian depan, di sini sudah dilengkapi dengan rem jenis sacram Dari bagian ban, sekarang kita lanjutkan ke bagian samping Nah, di sini untuk bagian samping sudah dilengkapi dengan footstep Berusaha untuk membantu kita untuk akses masuk ke dalam mobil Serta untuk ground clearance-nya cukup tinggi Di sini mencapai 218mm Lanjut ke bagian belakang Nah, di sini untuk bagian belakangnya juga sudah menggunakan rem jenis sacram Sehingga untuk tipe takar ini, pengeremannya lebih aman Karena di semua sisi sudah menggunakan rem jenis sacram Lalu, untuk tanki PPM terletak di sebelah kiri Menggunakan bahan bakar disolar Untuk kaca filmnya sudah menggunakan kaca film merek pikul di bagian samping Lanjut, dari bagian samping kita ke bagian belakang Ini adalah tampilan belakang mobil Mitsubishi Pajero Sport Tipe takar facelift warna putih 4x2 Kita lihat secara lebih dekat untuk bagian belakang Mau lihat dari bagian atas Di sini untuk antenanya sudah menggunakan antena model Sakvin atau Sirip Hue Kemudian untuk model spoiler belakangnya seperti ini Model Dolphos Ini berfungsi untuk pengaliran utara ke bawah Sehingga lebih aerodinamis untuk melaju dalam kecepatan tinggi Lanjut, di bagian bawahnya Di sini terdapat Heikmon Stop Lamp Berfungsi sebagai lampu rem Serta untuk kaca belakang sudah dilengkapi dengan rear defogger Untuk menghilangkan embun Di sini ada wafer belakang Lalu untuk kaca belakang juga sudah dilapisi dengan kaca film merek pikul Lanjut, di bawahnya untuk bagian backdoor Di sini terdapat emblem Mitsubishi di bagian tengah Lalu ada list berwarna krum Serta untuk bagian lampu remnya Di sini menggunakan model terbaru Untuk sekeras hampir sama dengan model lama Bedanya di sini untuk lampu rem bagian atas dengan bagian bawahnya terpisah Serta tidak terlalu memanjang dengan bagian bawah Di sini terdapat lampu sen Kemudian ada lampu mundur dan juga lampu rem Reflektornya dipindahkan Jika dulu terdapat di bawah sini Sekarang reflektornya model horizontal di bagian bawah Sehingga untuk lampu belakang tidak terlalu panjang Lanjut lagi, untuk bagian belakang Di sini sudah dilengkapi dengan kamera mundur Serta untuk sebelah kiri terdapat emblem 4 zero spot Dan di sebelah kanan terdapat emblem dakar Untuk desain emblem dakarnya ini model terbaru Untuk masalah fitur keselamatan Bagian belakang ini juga cukup lengkap Di sini terdapat 1 Kemudian 2 di bagian tengah Lalu 3 juga di bagian tengah Dan 4 di sebelah kanan Total terdapat 4 buah titik sensor parkir Untuk bagian belakang mobil Untuk mobil ini Red undercutnya di sini juga berwarna silver Kemudian untuk ban serapnya Terletak di bagian bawah Untuk ban serapnya sudah menggunakan barak jenis racing Sehingga jika diganti dengan ban asli Tidak perlu canggung Karena tampilannya sama persis Nah kurang lebih itulah gambaran Untuk bagian eksterior Mobil Mitsubishi Pajero Sport Base Lift Yang tipe takar 4x2 warna putih Dari bagian eksterior Sekarang kita akan lanjutkan ke bagian interior Nah di sini untuk handle pintu Bagian si pengundi Model tarik juga berwarna krum Atau tombol gilas Serta terdapat slot kunci Untuk membuka pintu secara manual Nah ketika dipencet tombol gilasnya Secara otomatis untuk spionnya Sudah membuka dan menutup sendiri Untuk bagian interior Seperti biasa kita mulai Dari bagian door trim depan Di sini untuk door trimnya Bagian atas berwarna hitam Lalu di bagian ujung Di sini terdapat speaker jenis tweeter Ini berfungsi untuk menghasilkan efek treble Lanjut lagi ke bagian tengah Di sini terdapat lace berwarna silver Untuk bagian handle pintu dalam Serta di bagian tengah Terdapat aksen piano black Dan untuk bagian armrestnya Di sini sudah menggunakan bahan soft touch Lapisan kulit Untuk bagian handle pintu dalam Di sini berwarna chrome Lalu di sini ada tombol untuk mengunci jendela Kemudian ini tombol untuk mengunci pintu Untuk sisi driver Power window nya sudah auto Untuk sisi lainnya sudah elektrik semua Lanjut ke bagian bawah Di sini terdapat satu bar kapot Serta tempat penyimpanan Dan di ujung terdapat speaker utama Dari bagian door trim Sekarang kita lanjutkan ke bagian dashboard Nah ini adalah tampilan dashboardnya Pulp berwarna hitam Kita mulai lihat lebih dekat Untuk pintu masuk terdapat asis grip Kemudian di sini terdapat kisi AC Dengan les berwarna silver Untuk menyalakan mesin Tinggal tekan tombol start stop engine ini Lalu untuk sebelah kanan Terdapat tombol untuk pengaturan spion elektrik Ada mulai arah spion Serta untuk pelipatan spionnya sendiri Ada tombol stability control Lalu untuk sebelah kanannya Ini tombol untuk sensor parkir Serta di sebelahnya terdapat tombol Untuk fitur ultramass acceleration mitigation Nah lanjut lagi di bagian bawah Ini tuas untuk pembuka tanki PPM Untuk tuas pembuka kap mesinnya Terletak di bawah sini Lalu untuk pedalnya Di sini berjumlah 2 buah Karena memang masjidur takar ini Semuanya menggunakan transmisi jenis metik Dari bagian bawah Sekarang kita masuk Untuk melihat secara lebih dekat Terutama kita mulai dari bagian setir Untuk bagian setir Di sini terdapat emblem insubishi Lalu di bawahnya Ada setel lengkapi dengan airbag Untuk si pengemudi Untuk sebelah kiri Terdapat tombol untuk pengaturan head unit Serta untuk di sebelah kanannya Di sini terdapat tombol untuk cruise control Berfungsi untuk mengatur kecepatan secara otomatis Lanjut lagi Di sini terdapat pedal shift Ini berfungsi untuk Naik turunkan gigi Melalui bagian setir Nah di bawahnya lagi Nah di sini Ini berfungsi untuk pengaturan Pada bagian head unit juga Lalu untuk sebelah kanan Terdapat tombol untuk voice command Dan juga model telepon bluetooth Untuk sebelah kanan Terdapat tuas untuk pengaturan lampu Atau lampu utama Maupun fog lamp Serta di ujungnya Di sini terdapat tombol Untuk menyaktifkan headlamp washer Ketika dipencet Maka untuk headlamp washernya Akan menyemprotkan air Untuk sebelah kiri Tuas untuk pengaturan wiper Mulai dari wiper depan Juga wiper belakang Untuk posisi setirnya Di sini bisa diatur Tinggal kita turunkan ke bawah Nah di sini untuk setirnya Bisa kita atur secara Naik turun Atau tele steering Dan juga telescopic steering Atau maju mundur Sehingga membuat pengemudi Menemukan posisi pengemudi Yang paling ergonomis Ketika settingan setirnya sudah pas Maka tinggal kita kunci kembali Sekarang kita coba nyalakan Mobil Untuk mengetahui tampilan MID nya Nah di sini untuk MID nya Sudah menggunakan desain terbaru Modern Mobil ini sudah menggunakan TFT model digital Untuk cara setting TFT ini Nanti akan kami buatkan video khusus Nah di sini ada indikator Untuk suhu mesin Kemudian ada speedometer Dan juga untuk sebelah kanan Di sini terdapat indikator Untuk BPM Kita kembali ke bagian setir Nah di sini untuk setirnya Sudah dilapisi dengan Palutan kulit Kemudian lanjut lagi Kita ke bagian tengah Nah di sini untuk head unitnya Sekarang sudah besar sekali Untuk head unitnya ini Berukuran 8 inci Support dengan berbagai fitur Mulai dari radio Kemudian bluetooth Setelah sudah dilengkapi Dengan teknologi Terbaru seperti Android Auto Dan juga Apple CarPlay Nah di bawah sini Terdapat slot Untuk USB Dan juga Gable AUX Sehingga kita juga bisa Mengaktifkan fitur AUX nya Untuk fitur-fitur yang ada Pada head unit ini Cukup lengkap Nah ini akan kami Buatkan video khusus Mengenai bagaimana Cara mengoperasikan Karena di sini Ada sedikit perbedaan Dibandingkan dengan mobil umum Sementara kita lanjutkan lagi Di bagian bawah Terdapat tombol hazard Kemudian ada indikator Untuk passenger airbag Di bawahnya lagi Di sini Terdapat tombol AC digital Ini untuk AC belakang Kemudian Nah ini untuk menyalakan Dan mengaktifkan AC Tinggal tekan tombol ini Untuk pengaturan suhunya Juga klubnya Tinggal diputar Lalu untuk bagian depan ini Terdapat heater Atau debugger Untuk bagian depan dan belakang Kemudian di sini Terdapat synchronous Karena untuk AC nya ini Sudah menggunakan model dual zone Lalu di sini Terdapat tombol sirkulator Dan juga tombol Untuk menolak aktifkan AC Lanjut di bawahnya lagi Di sini Terdapat konsol Untuk konsolnya ini Di sini terdapat satu buah slot USB Serta untuk bagian sampingnya Juga sudah dilengkapi Dengan power outlet Ini bisa digunakan Sebagai fitur penghasilan handphone Lanjut ke bagian transmisi Di sini untuk transmisinya Menggunakan Transmisi Matic Dengan rapan percepatan Untuk menunya Korang lebih sama Seperti mobil Matic pada umumnya P untuk parkir Air untuk mundur Kemudian untuk D ini Bisa diatur Untuk posisi transmisinya Untuk bagian konsol box ini Masih tertapat beberapa lagi penyimpanan Ini bisa digunakan Untuk menaruh handphone Sehingga kita tidak perlu takut Handphone yang akan jatuh Untuk handremnya Sudah menggunakan model elektrik Lalu di belakangnya Terdapat brake auto hold Lanjut lagi Di sini Untuk konsol boxnya cukup luas Terus Selain itu Juga terdapat separator Sehingga Jika kita menaruh barang Tidak perlu terlalu dalam Oh iya Di sini kami tunjukkan sekali lagi Nah Di posisi lutut ini Juga terdapat airbag Sehingga Untuk sisi pengemudi Selain bagian setiap Untuk lututnya Juga terdapat fitur pengamanan Lanjut ke sisi penumpang depan Di sini untuk sisi penumpang depan Sudah dilengkapi dengan airbag Lalu untuk tampilan Turutrimnya kurang lebih sama Di sini full berwarna hitam Untuk glove boxnya Model soft opening Ini biasanya digunakan Sebagai tempat penyimpanan Buku service dan juga manual book Kita lanjutkan lagi Di bagian ujung Di sini terdapat speaker jenis tweeter Kemudian di sini terdapat asis grip Untuk tampilan turutrim Sisi samping ini Kurang lebih sama Seperti pintu utama Kita lanjutkan ke bagian atasnya Di sini terdapat asis grip model Retractable Kemudian untuk sun visornya Di sini sudah dilengkapi Dengan cermin berpenutup Atau vanity mirror Lengkap dengan lampu kabinnya juga Sehingga memudahkan kita Untuk bercemin terutama ketika malam hari Untuk bagian tengah Di sini untuk lampu kabinnya Menggunakan model dual zone Jadi bisa dinyalakan terpisah Nah kita coba Misalnya kita mau nyalakan dua-duanya Tinggal geser tombol tersebut Lalu untuk tengah Di sini terdapat tombol Untuk pengaktifan sunroof Caranya tinggal kita tarik Maka secara otomatis Kaca sunroof pada bagian atas ini Sudah membuka sendiri Nah di sini Memberikan kesan mewah Pada mobil misubis di Pajero Sport Untuk menutupnya kembali Caranya juga sangat mudah Tinggal kita turun ke depan Sampai full menutup Selain berfungsi untuk membuka Kaca sunroof secara full Tombol ini juga berfungsi Untuk mengangkat kaca sunroof bagian belakang Nah ketika kita turun ke atas Maka untuk kaca sunroof bagian belakang ini Terangkat ini berfungsi Terutama jika Anda sedang berpergian Ke daerah pegunungan Dan sedang berencana Untuk menikmati utara segar Tapi tidak ingin membuka sunroof secara full Maka tinggal tekan tombol tadi Untuk bagian sepian tengah Sudah auto teaming Kemudian untuk sun visor Sisi pengemudi Di sini juga sudah dilengkapi Dengan cermin atau vanity mirror Lengkap dengan lampu kabinnya Untuk sisi driver Sekarang juga sudah dilengkapi Dengan asis grip Untuk mobil misubis di Pajero Sport Tipe takar facelip ini Fiturnya sudah sangat lengkap Terutama untuk masalah keselamatan Di sini ada tambahan Satu airbag pada sisi samping kanan Kemudian Untuk airbag berikutnya Terletak pada bagian pahu sebelah kanan Mobil ini total memiliki Tujuh buah airbag Termasuk untuk bagian atas Juga terdapat airbag Rijanya satu sisi pengemudi Dua sisi penumpang depan Kemudian tiga untuk bagian lutut Yang keempat Ada di bagian samping sebelah kanan Lima di sebelah kiri Kemudian yang keenam Ada di bagian atas sebelah kanan Dan yang ketujuh di atas Seatap sebelah kiri Sehingga jika terjadi insiden Bisa dibilang mobil ini sangat seksis sekali Nah di sini juga terdapat Lagi penyimpanan tambahan Ini digunakan sebagai tempat penyimpanan Barang-barang penting Bisa juga digunakan Untuk memasukkan slot kunci Apabila kondisi baterinya Dalam polisi lemah Dari bagian baris pertama Sekarang kita lanjutkan Ke bagian baris kedua Nah di sini Untuk baris kedua Kita mulai dari tampilan Tertrim Untuk tampilan Tertrimnya kurang lebih sama Seperti pintu utama Di bagian atasnya Berwarna hitam Kemudian ada Lisk kecil Berwarna silver Kemudian ada Aksen juga Berwarna piano black Ini berfungsi Untuk memberikan kesan elegan Serta untuk bagian amres Sudah menggunakan Bahan soft touch Lalu untuk handle pintu Bagian dalamnya Di sini juga berwarna chrome Lanjut lagi Ke bagian bawah Di sini terdapat tombol Untuk power window Kemudian ada Lagi penyimpanan kecil Di bawahnya Terdapat 2 buah kapal tol Sebagai tempat penyimpanan Buat wakil air minum Dan di ujung Terdapat speaker utama Dari bagian door trim Sekarang kita masuk Ke bagian interior Nah di sini Terdapat kisi AC Pada bagian sisi samping Serta juga Sudah dilengkapi Dengan AC screen model retract Untuk lampunya Di sini menggunakan model dual zone Bisa dinyalakan secara terpisah Lalu juga terdapat tombol Untuk pengaktifan AC Supaya lebih jelas Kita coba masuk ke bagian dalam Nah di sini Terdapat AC screen Pada pillar base Sehingga memutahkan kita Untuk akses masuk ke dalam mobil Untuk bagian tengah ini Bisa dibilang Sangat longgar sekali Di sini Terdapat Seatback pocket Di belakang cok pengutih Demikian juga Untuk bagian penumpang depan Juga sudah dilengkapi Dengan seatback pocket Nah di bawah ini Terdapat stock contact Ini bisa digunakan Sebagai tempat charger Serta untuk sebelah kirinya Juga terdapat 2 buah power outlet Bisa dibilang Untuk mobil Mitsubishi Pajero Sport Yang tipe takar warna putih ini Fiturnya sangat lengkap sekali Nah untuk pos situ Di baris kedua ini Juga terbilang longgar Bisa kita lihat Untuk lutut saya Jaraknya masih jauh Dengan bagian depan Untuk sisi sampingnya Juga sangat longgar sekali Untuk bagian tengah ini Idealnya bisa dimuati Hingga 3 orang diwasa Tetapi jika hanya dimuati Oleh 2 orang diwasa Untuk bagian tengahnya ini Bisa digunakan sebagai armrest Dilengkapi juga Dengan kapotor holder Nah dari baris kedua Sekarang kita lihat Untuk baris ketiga Untuk metode Cara masuk ke baris ketiga Caranya sangat mudah Tinggal kita lipat Untuk baris kedua ini Tuasnya ada di sebelah atas Nah ketika sudah terlipat Kita bisa dengan mudah Masuk ke dalam baris ketiga Kita lihat Seperti apa Kondisi baris ketiganya Di sini Belum ketika ketahui Saya memiliki tinggi Sekitar 170 cm Ini merupakan tinggi ideal Untuk masyarakat di Indonesia Sehingga Kurang lebih gambarannya Hampir sama Kita coba lipat Untuk baris kedua Saat ini Saya sedang duduk Di baris ketiga Untuk posisi lututnya Masih cukup memadai Meskipun Untuk bagian kakinya Agak kurang Untuk bagian atas Di sini terdapat Kisi AC Yang terkoneksi Pada bagian tengah Kemudian ada Asus grip on the light track table Di bagian bawah Terdapat 2 buah kapotor holder Serta di sini Terdapat 1 buah Power outlet Bisa digunakan sebagai tempat cas handphone Sehingga bisa dibilang Untuk tempat casnya ini Sangat komplit sekali Karena saat ini Sudah dilengkapi Dengan banyak power outlet Sehingga Jika digunakan Untuk perjalanan Jarak jauh Para penumpangnya Tidak perlu bingung Untuk mengecas handphone Nah untuk baris ketiga ini Juga sudah support Dengan isofix Sehingga ini bisa digunakan Sebagai kursi bayi Lalu di sini Atau lampu kapin Nah kurang lebih Itulah gambaran Untuk interior baris ketiga Mobil mencubisi Bajero support takar Yang pas lipat baru Tahun 2021 Dari bagian interior Sekarang kita akan keluar Lanjut untuk melihat Ke bagian bagasi Sebagai informasi Saat ini Untuk permintaan Mobil mencubisi Bajero supportnya Sudah sangat melipah Sehingga Bagian Anda yang tertarik Untuk memilih kemobil ini Sebaiknya Segera melakukan pemesanan Karena dikhawatirkan Jika tidak segera melakukan pemesanan Maka indiannya akan cukup lama Untuk idealnya Indan mobil mencubisi Bajero support ini Berpisah antara Satu bulan Hingga dua bulan Ini tergantung Dari pengiriman Truck trailer Dari pihak pabrik Sekarang kita kembali Ke bagian bagasi Nah disini Bagasinya cukup longgar Serta terdapat Tungkrak Modal hidrolik Serta kunci-kunci Terletak di sebelah kiri Di bawah bagasi ini Masih terdapat Lagi penyimpanan tambahan Meskipun tidak terlalu luas Tapi masih bisa digunakan Untuk menyimpan Barang-barang bawaan Seperti kunci-kunci Dan berbagai Barang-barang bawaan lainnya Nah korang-barang itulah Gambaran untuk bagian Belakang Mobil Mitsubishi Bajero Sport Peslip Yang diperdakar 4x2 otomatik Dari bagian belakang Sekarang kita kembali Ke bagian depan Kita akan lihat Untuk kondisi mesinnya Seperti biasa Kita tarik tuas cup mesinnya Terlebih dahulu Untuk tuas cup mesinnya Terletak di bawah sini Nah selanjutnya Kita langsung menuju Ke bagian mesin Untuk membuka bagian cup Nah disini Bisa kita lihat Untuk bagian mesinnya Terutama untuk bagian cup Yang sudah dilengkapi Dengan peredam Serta juga sudah dicat Untuk bagian bawah Peredam ini Berfungsi untuk Mengurangi efek suara Pada bagian lampu kapin Serta ini juga Berfungsi untuk Mengurangi efek panas Pada bagian cup mesin Nah disini Untuk mesin yang digunakan Menggunakan mesin terbaru Yaitu mesin dengan Kode 4N15 Berkapasitas 2400 cc Mesin ini Sudah dilengkapi Dengan berbagai teknologi canggih Seperti misalnya Teknologi common rail Kemudian ada teknologi Darip injection Serta untuk katupnya sendiri Sudah menggunakan Model katup DOHC Nah untuk mesin ini Mahu menghasilkan Max power Hingga di angka 181 PS Serta torsi Hingga mencapai 430 Nm Untuk masalah keselamatan Mobil ini juga fiturnya Sudah sangat lengkap sekali Karena sudah dilengkapi Dengan pengereman Dan ABS dan EBD Kemudian ada brake assist Lalu ada juga Active stability control Serta heel start rasis Yang mencengah kita Mundur saat berada Di dalam kondisi Tanjakan Nah kurang lebih Itulah gambaran Mengenai review Mobil Mewtwo PC Pajero Spot Base lift Yang tipe takar 4x2 Warna putih Terbaru di tahun 2021 Bagian yang tertarik Dengan mobil ini Speknya segera Melakukan pemasanan unit Karena mobil ini Memang kita langsung ready Semuanya sudah Terpesan oleh konsumen Karena membabitannya Sangat tinggi Kurang lebih itulah Detail mengenai review Mobil Mewtwo PC Pajero Spot Base lift Yang tipe takar 4x2 Warna putih ini Semoga video ini Dapat bermanfaat Terutama bagi Anda Yang saat ini Sedang berencana Untuk membeli Mobil Mewtwo PC Pajero Spot Untuk info dan pertanyaan Seputar mobil Mewtwo PC Pajero Spot Silahkan bisa mengubah kami Muhammad Niam Di nomor 081 228 447 856 Atau bisa juga Kunjungi dan follow Instagram kami Di At Niam Mitsubishi Jangan lupa Klik like Subscribe Dan bagikan video ini Kepada semua orang Yang Anda kenal Saya doakan Bagian Anda Serta like dan subscribe Pada video ini Semoga Jika semakin lancar Dan tahun ini Bisa membeli mobil Mitsubishi Pajero Spot semua Terima kasih banyak Sedang bermanfaat Video ini Jangan lupa Ingat Mitsubishi Ingat Mas Niam Terima kasih